Assalamualaikum guys, buku ini sangat luar biasa, ditulis oleh penulis luar biasa dan masya Allah manfaatnya juga sangat luar biasa. Ramai yang bertanya, siapakah Martin Ling? Kenapa buku yang ditulisnya itu perlu dibeli? Jadi dalam buku ini, nulis sejarah Rasulullah dan pada tahun 1986, dia telah dianugerahkan sebagai sirah Rasulullah terbaik dalam bahasa Inggeris. Dia nak Nabi Muhammad dikenali oleh seluruh dunia sebagai sang pencerah. Kitab Syekh Martin Ling, di dalam kitab ini diceritakan tentang Nabi Muhammad SAW daripada sumber rujukan yang pelbagai dan ia lebih kepada kitab untuk seseorang tadi mendapatkan maklumat yang mendalam dalam sisi pandang yang lain tentang Rasulullah SAW. Meski di zaman sahabat di kita seperti sekarang, rasanya kita tetap susah menemukan e-book tentang Nabi Muhammad SAW selengkap buku ini. dan tanpa mengesampingkan berbagai review takjub para tokoh lainnya. Ini pendapat saya pribadi, bahwa buku ini menceritakan keagungan dan sempurna nyasifat Rasulullah SAW, tapi dengan tetap masih menganggap dia sebagai manusia. Buku ini adalah bestseller yang ditulis oleh Martin Ling, terpilih sebagai biografi Nabi terbaik dan diterjemahkan dalam beberapa bahasa dunia, serta dapat bintang kehormatan dari Universitas Al-Azhar Cairo. Dengan bahasa cendikiawan dan penyair menakjubkan, buku ini mengulas secara logis berdasarkan referensi yang sahih tentang kehidupan Rasulullah SAW sebagai seorang laki-laki, pemimpin, suami, ayah, dan utusan Allah SWT. Buku ini akan memberi pencerahan untuk kita yang harus menempatkan Rasul sebagai kecintaan kita, manusia paling mulia, tapi dengan cara yang bijak, hingga tidak salah penafsiran, hingga terlalu berlebihan melampaui kemuliaan yang ditetapkan Allah SWT terhadap Rasulullah. Terima kasih telah menonton!